Intro Hai semuanya apa kabar? Balik lagi ke channel youtube aku Dan di video kali ini kita bakalan bahas sunscreen lagi Oke kali ini dari NuFace Cover Me Sunsealed SPF 30 PA++++ Oh iya sebelum kita masuk ke revie-nya Aku mau kasih disclaimer dulu Jadi biar apa ya Biar gak ada salah paham gitu loh Oke jadi ini dia packaging luarnya Jadi itu pake dus dan semua informasi produknya tuh Udah tertera-tertera jelas banget disitu ya Terus sebenernya NuFace tuh punya 3 jenis sunscreen kan Yang warna pink SPF 30 yang tone up Terus satunya tuh warna kuning yang SPF 50 Nah aku pilih yang ini tuh karena aku gak suka sunscreen yang ada tone upnya Yang kedua itu lebih murah daripada yang SPF 50 Nah yang kemarin aku beli ini tuh di Shopee Harganya tuh Rp 26.999 Ya Rp 27.000 gitu Lebih murah daripada official shopnya Jujur sih aku beli NuFace sunscreen ini tuh karena emang kepo Banyak banget selihuran di FVP TikTok aku kan Dan karena pecinta sunscreen Mari kita coba aja gitu Semoga barangkali cocok Karena harganya lebih murah banget gitu kan Rp 27.000 Isinya itu 50 gram Oke jadi dia tuh termasuk chemical sunscreen Dan punya 3 jenis agen sunscreen gitu Terus untuk keingrediensnya sendiri Jadi dia tuh ada niacinamide yang bagus untuk brightening Dan juga pengontrol minyak Jadi bagus untuk yang oily skin maupun acne prone Dan beberapa keingrediens lainnya yang bagus untuk menutrisi kulit Menenangkan dan juga sebagai antioksidan Selain itu dia juga gak mengandung fragrance, silikon Dan juga dia tuh oil free atau non comedogenic ya Buat kulit kalian yang sensitif terhadap alkohol etanol itu Maupun paraben Kalian bisa touch patch dulu ya Karena dia ada 2 ingredients itu Tapi kalau kulit kalian itu gak sensitif sama etanol dan juga paraben Yaudah gas aja kita gak apa-apa Untuk lubang keluar produknya sih ya standar-standar aja sih Gak terlalu gede kayak punya YMG gitu Untuk teksturnya sendiri dia tuh kayak gel lotion Yang enak banget buat diblendnya Terus dia tuh kayak ada sensasi dingin waktu kena kulit gitu Kayak nyess, tapi cuma sebentar banget kok Terus ini tuh termasuk salah satu sunscreen yang cepet banget Dia tuh buat ngeresepnya gitu Dan dia tuh ngesetnya juga lumayan cepet gitu Finishnya kalau di kulit tangan aku yang kering Dia tuh kayak semi matte gitu Dan jangan lupa takaran pake sunscreen itu Dua jari secukupnya Jadi mau gendut Atau yang mau yang tipis-tipis aja Itu sesuaikan dengan wajah kalian Pokoknya sampe rata gitu Oke saatnya kita cobain ke wajah Dan waktu diblendnya dia tuh gampang banget kan Terus ini tuh dia gak ada wet case kok Ini Tuh Dan dia juga gak ada efek tone upnya Gak ada efek kayak mencerahkannya Gak, gak ada gitu Jadi yaudah biasa aja Terus bikin kayak glowing lembab gitu doang sih Dan pastinya ini tuh gak perih di mata aku ya Karena setiap orang tuh kan Sensitivitas matanya tuh berbeda-beda gitu Nah terus nih ya Kalau kalian pake ini tuh Satu layer aja Itu nyaman-nyaman aja Enak banget gitu Tapi kalau di layer yang kedua Itu bakalan kayak berasa banget Pake sunscreen Terus itu kayak agak greasy sih Sebener jatuhnya gitu Nah untuk finishnya Di aku dia tuh duit Terus dia tuh bikin Kayak agak lengket gitu sih Di kulit Dan aku biarin sampe setengah jam itu Juga masih agak kerasa lengket sedikit Dan poin plusnya Kalau kalian pake make up Dan pake sunscreen itu Bakalan nempel banget sih Make up kalian gitu Terus bisa tahan lama Oke ini setelah dikejem pemakaian Dan sebenernya di luar itu Lagi gak terlalu panas banget sih Dan ini tuh Gak begitu kusam kan Tapi waktu kemarin Aku coba diterik panas yang lumayan Itu dia agak dibikin kusam gitu sih Dan yang amaze-nya lagi Ternyata dia oil controlnya Lumayan banget loh ini Dengan harga segitu ya Oke overall Selama pemakaian produk ini Aku cocok-cocok aja Walaupun dia mengandung etanol Dan juga paraben Dia ini bisa dipake All skin type C Jadi kalo buat kulit kalian Yang kombinasi kayak aku Tuh kalo kalian suka Yang finishnya kayak dewy Gak terlalu matte gitu Ini cocok sih buat kalian Karena ini tuh finishnya dewy Dan cakep banget gitu Tapi menurut aku Ini tuh yang paling cocok Buat kalian Yang pake daily makeup gitu Karena makeup kalian tuh Bakalan nempel Karena ini kan Aku bilang tadi Dia tuh agak lengket Nah jadi itu yang bikin Makeup kalian tuh nempel Dan tahan lama gitu sih Dan sampe sini dulu videonya Makasih banget ya Udah nonton sampe habis Dan semoga video ini tuh Menjawab keraguan kalian Atau menjawab Kekepuan kalian Sama sunscreen dari NuFace ini Oke See you in my next video Bye 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 Bye